Jangan lupa subscribe channel Negeri Banget dan aktifkan notifikasi. Jadi misalnya sekarang ada praktek dengan aturan yang sangat sumir dan tidak jelas tentang lelang-lelang tanah bengkok. Bahkan ada istilah X tanah bengkok, ini kan istilah X ini kan kacau ini, kacau sekali ini X ini bekas ya. Nah itu, itu ada ya, jadi itu saya kira kalau ditelusuri buahnya ini, kasus ini ya, yang malah administrasi yang artinya administrasinya tidak lengkap di dalam tender, bidding, tanah bengkok itu. Dan karena apa namanya, tidak lengkap administrasinya nggak beres, lalu kepala desa jadi terdakwa berurusan dengan aparat penegak hukum. Dan saya berkesempatan untuk menjadi saksi ahli ya. Nah tentu saja saya meringankan dan saya mengambil posisi untuk membela keadilan kepala desa. Pelat desa dan perangkat ya. Nah mereka itu contohnya aja ya, jadi kalau ini ya, kasus aja, jiltap, penghasilan tetap. Itu kan perintahnya sudah jelas bahwa itu dibayar setiap bulan dan itu sudah lazim, sudah wajar kalau orang bekerja, dibayar setiap bulan sekali itu kan sudah wajar, sudah manusiawi, sudah aturannya, sudah lega, sudah begitu. Tapi prakteknya ini loh, ada yang bulan April, bulan Mei, bulan Juni baru dibayar. Ya, ini kan dari ADD nih, atau bahkan juga ada yang dibayar langsung dari APBD ya, bukan dari ADD ya. Lalu kalau telat semacam itu, itu melanggar hukum enggak? Ya enggak ada penegak hukum yang mengatakan bahwa bupati atau pejabat daerah melanggar hukum atau siapa atau menteri lah. Enggak ada ceritanya itu. Tetapi kalau kepulauan desa ini keliru, misalnya tendernya, dokumen administrasinya enggak beres. Sebenarnya malah administrasi tapi dianggap sebagai korupsi karena dianggap merugikan keuangan negara. Pokoknya dibuat-buat lah gitu ya. Nah, ini sumbernya saya kira perkara ini ya. Menurut saya, tanah bengkau yang tidak duduk, didudukkan dengan baik, dengan aturan yang malah justru merusak. Jadi saya ingin mengatakan bahwa tanah bengkau itu ya sudah ada sebelum NKR ini hadir. Jadi desa itu ya punya tanah bondo diso itu macem-macem. Kalau bondo diso ya kalau bahasa sekarang namanya aset desa. Bondo diso itu terdiri dari banyak hal. Ada kuburan, ada titisara, titisoro yang untuk orang miskin. Terus kemudian ya untuk nanti perkantoran, untuk tanah sengkeran, untuk paguron, untuk apalagi ya, linggih, palungguh, ya bengkau itu. Kemudian juga ada segahan, macem-macem lah. Jenisnya itu macem-macem, tanah itu macem-macem. Itu tanah bondo diso kalau bahasa hari ini ya tanah kas desa ya. Tanah kas desa itu ya sama dengan aset desa ya. Itu jenisnya macem-macem. Jadi ada jenisnya, tidak. Tunggak. Jadi ada yang digunakan untuk jatah jabatan, untuk gaji. Ada juga yang untuk nanti fasilitas publik. Seperti untuk kantor desa dan sebagainya itu kan fasilitas publik itu termasuk tanah kas desa. Ada juga yang punya lapangan, punya sawah. Itu masuk tanah kas desa, nggak apa-apa. Tapi juga yang secara spesifik, yang bengkau ini melekat pada jabatan. Begitu kepala desa duduk, ini dapat tanah bengkau itu. Dan orang melihatnya itu luar biasa. Ya mungkin dulu iya karena nilai tukarnya sangat tinggi. Kalau sekarang ya 4 hektare itu ya nggak banyak berbunyi lah. Itu kalau yang 4 hektare, yang 2 hektare ya ada, yang 3 hektare ya ada. Beda-beda, satu desa dengan desa yang lain beda-beda. Nah itu sekian lama kan melekat ya. Melekat pada jabatan. Jadi tanah bengkau itu diambil untuk gaji. Sebagian untuk swadaya. Sebagian yang ini ya untuk ini ya, untuk sosial. Untuk bantu-bantu pengadiri pesta undangan setiap warga kan kepala desa pasti diundang. Itu pasti itu. Nah itu dari mana? Itu kan nggak bisa. Jadi kalau apa, sementara kan anggaran operasional dari atas itu kan nggak ada untuk itu. Jadi ada seorang kepala desa bilang begini, kalau gubernur bergerak 200 meter pun ada biaya operasionalnya. Kalau kepala desa ya nggak. Mau mutar-mutar di seluruh desa ya nggak. Mau menghadiri pernikahan warganya di situ yang banyak ya. Ya nggak ada. Itu tadi pakai tanah bengkok itu tadi. Itu kearifan lokal yang luar biasa. Dari waktu ke waktu ada upaya dari negara itu untuk menghilangkan tanah bengkok. Dari waktu ke waktu. Tahun 1900-an itu bekal yang dihapus. Jauh sebelumnya Bupati, zaman dendeles, tanah bengkoknya, tanah palunggu Bupati bisa dihapus. Lalu setahun, seratus tahun kemudian itu bekal, hilangkan. Tetapi untuk kepala desa nggak bisa, nggak pernah itu. Nggak pernah ada. Tahun 65 ada undang-undang 1965 tentang desa peraja itu, di sana ada ini ya, untuk tadi mengambil tanah bengkok itu supaya menjadi fasilitas publik. Nanti kepala desa diganti gaji dengan uang dari negara. Ini nggak jalan. Terus istilah tanah kas desa itu mulai diperkenalkan tahun 82 oleh Permendagri, lalu tahun 92, 10 tahun kemudian. Jadi semuanya diseragamkan tanah kas desa. Jadi nggak ada yang spesifik tanah palunggu. Tapi kenyataannya kan negara nggak bisa gaji. Dulu maunya itu begini, ya gajinya ya dari bengkok itu, tapi diadministrasi supaya itu dimasukkan dalam pendapatan belanja desa. Jadi supaya nanti kelihatan ya, oh pendapatan asli desa. Maksudnya tanah bengkok menjadi tanah kas desa itu agar dia bisa ditulis. Ditulis ya, itu menjadi pendapatan asli desa. Jadi bukan semata-mata menjadi ini ya, apa namanya, hak jabatan atau gaji kepala desa dan perangkat desa itu. Tetapi meskipun ada aturan semacam itu, tetap saja, tetap saja yang namanya tanah bengkok ya seperti sediakanlah, melekat itu tadi. Begitu duduk ya dapat jatah. Biasanya nanti disewakan. Sewakan satu tahun dapat berapa gitu. Jadi diterima di depan. Untuk bayar hutang, ya waktu untuk open house dan sebagainya. Nah itu biasa lah, itu kearifan lokal kan begitu. Nanti ada yang digarap oleh para kader-kadernya, waktu pemilihan gitu. Ya hal biasa gitu. Nah sekian lamanya meskipun ada regulasi ya tetap saja. Itu melekat ya. Jadi tidak bisa dituliskan menjadi pendapatan asli desa. Tapi itu melekat pada jabatan. Nah kemudian, di dalam undang-undang desa itu secara prinsip, secara prinsip ya, atau secara material, itu tanah bengkok itu adalah hak asal-usul. Yang diakui dan diormatil negara dan karena, apa namanya, hak asal-usul maka diatur dan diurus sendiri oleh desa. Itu secara prinsipnya begitu. Tetapi secara formal, secara deurus, secara tekstual, itu memang tidak ada pengaturan yang tegas di dalam undang-undang desa tentang apa namanya, tanah bengkok ini. Jadi ada yang bilang bahwa ini tanah bengkok itu sudah nggak ada, sudah menjadi tanah khas desa gitu. Ada yang bilang begitu. Tetapi di dalam undang-undang desa dalam penjelasan, itu masih disebut juga tanah bengkok ya. Itu dalam hal penghasilan itu ya. Penghasilan ya. Jadi ada tanah khas, ada tanah bengkok. Dan itu yang terjadi, lalu ada PP43 tahun 2014, terutama pasal 100. Itu di sana ada penegasan bahwa pendapatan belanja desa, PBDesa itu sekurang-kurangnya 70% untuk belanja pembangunan gitu ya. dan maksimal 30% untuk siltap tunjangan dan sebagainya. Nah, ini jadi masalah ini. Karena nggak melihat aspek itu. Dan ini sebenarnya tujuan di balik itu ya, supaya lagi, tanah bengkok itu supaya masuk di dalam struktur penerimaan desa. Rupanya para pelat desa, perangkat desa melakukan kalkulasi, oh kalau caranya begini ya habislah kita gitu ya. Siltapnya belum bisa diandalkan, lalu tanah bengkoknya diambil pula gitu ya. Jadi, ini apa-apain ini undang-undang desa ini diharapkan, disyukuri, tetapi kalau malah berdampak buruk terhadap para pejabat desa ini. Akhirnya demo mereka. Demo saya sempat menemui juga ini. Oke, saya sempat menemui dulu. Lalu saya katakan, oh ini pasal 100 ini, yang tanah bengkok itu harus ditegaskan ini, dikeluarkan dari itu. Dan akhirnya apa? Anda revisi di PP 47 tahun 2015. Jelas bahwa ada penegasan bahwa itu tadi yang komposisi 70-30 tadi di APB desa itu, itu di luar tanah bengkok. Jadi tanah bengkok itu dikeluarkan dari perhitungan itu. Artinya apa? Artinya ya memang dia secara khusus. itu menjadi tunjangan. Tunjangan kepala desa. Dan itu kemudian memang ditindaklanjuti di dalam permendagri mengenai keuangan, lalu aset, ada aset nomor 1 tahun 2016. Tapi di dalam aset ini, itu tidak secara jelas mengelaborasi itu, PP itu tadi. Jadi, ya artinya permendagri ini beranggapan bahwa tidak ada lagi istilah tanah bengkok. Tidak ada ceritanya. Aset desa itu tidak ada di situ. Tidak ada tertulis. Tanah bengkok tidak ada. Itu sudah lebur. Jadi logikanya masih logika PP 43 tahun 2014, bukan PP 47 tahun 2015. Dan bahkan PP penggantinya nomor 11 tahun 2019 itu juga masih menegaskan. Kalimat itu tadi. Di luar penghitungan tadi. Jadi, masih tetap ini ketentuannya. Tanah bengkok itu disebut di situ. Oke lah kalau misalnya di situ ada pengaturan lagi bahwa 70% dari tanah bengkok itu digunakan untuk tunjangan, 30% itu untuk masuk di dalam kas, ya juga tidak apa-apa. Tetapi ini harus duduk maksud saya ya. Harus ada harus ada klarifikasi secara lebih tegas. Jadi, dan sekarang yang terjadi adalah justru aneh-aneh ini. Jadi artinya undang-undang desa ini secara implisit menegaskan ini hak asal-usul yang diatur dan dirus sendiri oleh desa gitu ya. Kemudian PP juga gitu. Tapi ini permendagrinya ini kan menurut saya mengatur lebih. Dan aturan lebih itu nanti mewujud di dalam itu. Lelang-lelang itu tadi. Ini kan artinya mereka sudah mengatur itu. Boleh aset desa itu di dalam rangka permendagri dalam rangka proteksi ya. Saya selalu apresiasi itu. misalnya ada tanah desa itu apa namanya. Kalau dalam hal-alih fungsi dan sebagainya memang harus dikontrol IJ-nya harus ketat supaya tidak bisa dijual belikan ya. Jadi artinya ya mengatur, mengurus, boleh, tetapi dia tidak bisa menghilangkan ya. Tentu hal-alih fungsi seenaknya sendiri gitu ya. Tapi paling tidak ini saya kira secara jelas bahwa ini di kembalikan menurut saya ya. Jadi melekat saja tidak jadi soal tidak usah pakai aneh-aneh. Karena dalam praktik ya kalau ini di lelang itu kan artinya juga tidak ada orang yang mengambil itu. Ini kan logikanya logika pasar kan. Jadi nanti ada tengkulak-tengkulak yang mau ngambil tidak ada ceritanya itu. Jarang terjadi itu. Suali kalau disuruh-suruh. Ini logikanya kan logikanya kayak proyek bikin jalan, bikin jembatan di lelang gitu lah. Ini kan logika yang parah tau. Jadi maksud saya ini akhirnya yang mengambil itu ya itu tadi. Ya kepala desa, perangkat desa gitu. Berarti istilah X itu aneh banget itu. Aneh banget. Nah akhirnya begini. Ini banyak kepala desa, perangkat desa kalau mau bidding lelang itu nggak punya uang. Nggak punya uang. Harus minjam. Karena memang pola sebelumnya ya uang itu melekat kok. Melekat pada dulu. Anda harus melelang kalau mau dapet ini. Ya celaka ini. Harus ngutang lagi gitu. Padahal sebelumnya udah ngutang gitu. Nah biasanya ini pakai giyak-giyuk gitu loh. Pakai wah itu itu melakukan ini lagi gitu. Pakai uangnya desa diputar-putar diputar-putar itu sebenarnya malah administrasi juga. Jadi maksud saya ini perlu ada apa namanya regulasi yang lebih jelas. Soal khususnya ini tanah pengkok ini. Ya karena dia akan menyelamatkan itu. Menyelamatkan pulau desa dan berangkat. Kalau dia banyak diatur itu malah menjadi balada menjadi prahara. Ya prahara. Jadi artinya sebenarnya hanya salah secara administrasi dan administrasi pun itu juga nggak menarik bagi asas rekognisi dan subsidiaritas maupun asal-usul. Ini administrasi aja udah nggak menarik. jadi yang kedua lalu ini tadi dia itu administrasi menjadi jeratan ya bukan melayani tapi menjadi penjerat yang justru menciptakan ketidakadilan bagi pulau desa dan perangkat desa. Jangan lupa subscribe channel Negeri Banget dan aktifkan notifikasi.